Oke lor, balik lagi kita di Borgol nih Kita masuk di berita terakhir nih Berita terakhir, ado yang viral nih kayak ini Nah, ini berita terakhir nih Ado penemuan kerangka siswa magang Polisi pastikan ado temuan indikasi kekerasan pada kerangkok Ahmad Sabri Nah, mungkin ini di ado berita tentang penemuan kerangka siswa magang nih Jadi, polisi memastikan kerangka manusia yang ditemui di area tambang PT GGI Sarolangun Merupakan kerangka Ahmad Sabri, siswa SMK Muhammadiyah Yang dikabarkan hilang di area tambang tersebut Apokarno nih, bisa hilang Dan akhirnya ditemukan tinggal kerangkanya Kayak mana beritanya kita tengok Ini dia beritanya Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira Mengatakan kerangka manusia yang ditemukan di area pertampangan Sarolangun Ialah kerangka Ahmad Sabri 18 tahun siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi Yang dikabarkan hilang di area tambang PT GGI tersebut Kombes Andri menyebut ditemukan indikasi kekerasan pada tulang tersebut Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki indikasi penganiayaan Dan mencari pelaku Selain itu, Andri juga mengatakan Saat kerangka tersebut ditemukan Memang ada hewan buas yang diduga memakan pangkai korban Tumbuh yang dikabarkan Yang sudah dilaksanakan logik Makanya arah dirikan kita adalah Siapa orang yang dilakukan Saat ditemukan Memang ada binatang beriak Ada binatang beriak Tapi meninggalnya bukan anak-anak Hasil protoksi tidak menyatakan Menyatakan meninggalnya bukan anak-anak Tapi pada saat ditemukan pertamanya Diberitakan sebelumnya Ahmad Sabri siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi Dikabarkan hilang di area tambang PT GGI Seminggu hilang kerangka yang diduga milik Ahmad Sabri ditemukan Tim Sargabungan TNI Polri dan Pasarnas Indikasi kerangka manusia tersebut diperkuat milik Ahmad Sabri Dikarenakan ditemukan pakaian dan tas korban Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih kerana menonton!